Intro Kita merindukan anak-anak kita memiliki pencapaian yang lebih hebat daripada kita Nah berbicara mendidik anak ada buku yang judulnya The Rules for Mother of the Son Peraturan untuk ibu-ibu yang punya anak laki-laki Nah ini tips untuk menjadi ibu yang bijaksana Wanita bijaksana yang melahirkan generasi luar biasa Ajari anak laki-laki untuk punya hubungan dengan bapaknya Supaya dia mengikuti bapaknya untuk kegiatannya, hobinya, bisnisnya Apapun yang disukai, yang dilakukan bapaknya Anak laki-laki dorong Kalau dia melakukan hal itu puji dia Tanggapi, tadi bagaimana gitu ya Jadi anaknya didorong, suaminya didorong juga supaya ngajak anaknya Karena kalau anak laki-laki tidak punya hubungan dengan bapaknya Nanti ibu yang akan menangis Saat dia cita-citanya nggak jelas Saat dia tidak mengerti menjadi seorang laki-laki Saat dia berantem apalagi dengan bapaknya Waduh, itu karena dari kecil ibunya tidak mengajarinya Nah, gimana caranya supaya anak ini punya hubungan dengan bapaknya Maka langkah pertama Ibu, katakan kepada anakmu Betapa engkau mencintai suamimu Katakan kepada anakmu Sisi-sisi positif dari bapaknya Supaya dia nggak alergi dengan bapaknya Wah, nggak mau dia kalah gitu ya Bapakmu itu, dia sepertinya galak Tapi dia punya prinsip yang luar biasa Dia itu orangnya pegang janji Makanya dia sangat dihormati oleh orang-orang lain di kantor, di masyarakat Nah, kalau ibu memberikan nilai-nilai itu kepada anak laki-laki Dia, oh, pengen tahu lagi Apa lagi? Nah, nanti bapaknya yang akan mendidiknya Tugas ibu adalah ngompori bahwa bapaknya hebat, bapaknya baik Ibu cinta sama dia Jangan dibalik Jangan kayak bapakmu ya Bapakmu itu jahat Kamu jangan deket-deket ya Nanti kamu ketularan tuh Bau dia, nggak pernah mandi Waduh, ngomongin jeleknya terus Ya, ibu yang akan menangis Jadilah ibu yang bahagia Karena punya anak laki-laki yang dekat dengan suaminya Yang harus diajarkan oleh ibu kepada anak laki-laki adalah Untuk menghormati wanita Jadi jangan biarkan si kecil laki-laki ini Sejak usia dini, waktu didisiplin sama ibu Wah, ngeludai muka ibu Pukul ibu Dia tidak menghormati wanita Ajarkan dia untuk mencintai ayahnya dan juga mencintai ibunya Yang perlu lagi kalau misalnya, lah saya single parent Bapaknya udah mati, bapaknya cerai kabur segala macem Nah, tentu nggak bisa menceritakan kebaikan bapaknya Maka berikan dia figur yang lain Misalnya pamannya gitu ya Atau tokoh di Alkitab, tokoh di agama Tokoh sekuler, tokoh sejarah, tokoh negara Apapun yang perlu adalah bahwa dia itu mengerti ada laki-laki baik gitu ya Laki-laki itu harusnya begini Itu menjadi figur bapak bagi dia Wah, saya mau kayak dia Nah, itu dia akan tumbuh sebagai laki-laki yang hebat sekalipun single parent Apalagi yang perlu diajarkan oleh seorang ibu kepada anak laki-lakinya Nah, ajari dia kebersihan ya Untuk mandi, keramas, gosok gigi, pakai minyak wangi gitu ya Kenapa? Karena mungkin bapaknya nggak teliti soal hal itu Karena laki-laki itu hidungnya nggak peka ya Bapaknya juga merasa nggak bau gitu kan Nah, anak laki-laki perlu tahu bahwa wanita itu hidungnya lebih peka Kalau kamu nggak mandi, nggak keramas, gosok gigi Nanti temenmu perempuan menjauh gitu Kamu bingung, kenapa sih gitu? Kamu nggak cium baunya nih, mama cium baunya gitu Nanti temen kamu perempuan berarti juga bakal cium baunya Jadi, ajarkan kebersihan Mungkin hal detail seperti ini si ayah tidak mengajarkan Si ayah akan mengajarkan hal-hal yang lain lagi Maka dia perlu punya hubungan yang baik dengan bapak Tapi ada hal-hal yang harus diajarkan oleh ibunya Satu lagi tips untuk wanita, ibu yang punya anak laki-laki Ibu pasti rajin berdoa bukan? Maka doakan, harapkan anak laki-laki ibu menjadi orang yang luar biasa Tetapi kalau kenyataannya, loh sekarang kok biasa saja Jangan kecewa Karena berhasil, sukses, kaya, mulia Itu butuh waktu Pasti semuanya indah pada waktunya Yang penting kita dengan bijaksana mendidik anak-anak kita Maka kita bukan hanya berhasil mendidik anak Menikmati kehidupan Dengan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!